bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar-kabar anak semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat nah dalam kesempatan hari ini usad ingin menyampaikan yang pertama mudah-mudahan anak-anak selalu sehat semuanya dan tentunya tetap melakukan aktivitas kegiatan islam di rumah seperti sholat tuha merujang, membaca Al-Quran seperti itu, mudah-mudahan terima kasih kepada orang tua yang senantiasa membimbing di rumah baik anak-anak pemberajaran tematik kita selanjutnya yaitu pada halaman 86 yaitu pada tulang manusia tulang manusia terdiri dari berbagai berbagai macam dan yang akan kita pelajari saya sampaikan bahwa yaitu pada halaman 86 tulang manusia pada saat bayi itu lebih banyak daripada pada saat kalian sudah dewasa kemudian saat proses pertumbuhan bertambahnya usia tulang-tulang tersebut menyatu nah sehingga tulang-tulang yang ada di kita itu jumlahnya lebih sedikit daripada saat masih baru berakhir ya nah disini secara umum tulang manusia dibagi menjadi beberapa bagian yaitu tulang kepala tulang pengkora selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih